assalamualaikum teman semua gimana nih kabarnya hari ini semoga dalam keadaan sehat ya amin jumpa lagi nih sama video aku semoga bermanfaat nah ini itu pagi hari ya abis mandiin si adik Amar jadi ini merangsang untuk dianya apa namanya belajar telungkup gitu nah ini tuh aku habis nidurin adik Amar mau masak dulu nidurin dia tuh agak-agak lama gitu loh nggak tahu lagi ya mungkin jam tidurnya ini udah mulai berubah jadipun mamanya dikerjai sama dua anak bayi ya sudah lah maka-bapa ini itu sekitar jam-jam berapa nih ya jam tengah sebelasan gitu lah masaknya karena nidurin si adik Amar itu dianya digendong dan itu harus digoyang-goyang tepuk-tepuk pantatnya tau lah ya kan ngebayanginnya aja udah mantep kali ya kan nah ini itu aku mau masak ikan sambal merah buat makan siang sama makan malam nanti nah ini tuh kadang jadwal masa aku ini berubah-berubah yang tadinya itu pagi kadang diundur sampai siang kadang menjuhur kadang juga pernah mau asar kayak mau masak bukaan buasa gitu ya kan kadang kalau misalnya aku ngerasa apa namanya capek gitu kan nggak sanggup kayaknya ini untuk masa lagi gitu loh perkiraan perkiraan-perkiraan gitu kan kalau misalnya masa bakalan apa bakalan tumbang nih gitu bakalan apalagi ini bakalan entahlah ya bakalan merepet beli aja gitu loh karena capek jadi mendingan udah lah beli aja dari aman ya kan cuman ya kalau misalnya kayak beli sayur masak gitu kan itu enggak setiap hari juga sih karena aku usahain kalau misalnya masa itu setiap hari ya karena kalau misalnya di luar kan kita nggak tahu sih itu entah pakai micin-micin apa gitu kan kalau aku misalnya di rumah kan kita tahu sendiri sih masanya pakai apa aja dan mestinya dia tuh sehat dan juga hemat gitu kan ya demi menjaga kewarasan si mama ini ini kalau misalnya capek udahlah itu nyalin aja nggak sempet nyuci nanti aja nggak sempet gosok panggil aja tukang laundry ya kan yang penting sesempatnya aja dikerjain semuanya jadi bawa anak nggak merepet aja biar anaknya tuh happy kayak gitulah udah jadi mamak-mamak ya kan jadi harus belajar-belajar itulah penyempetin waktu nggak nggak mudah nggak tuh kayak sama aja lah ya ya enggak ya enggak sih nah ini itu mau apa namanya masa masa apa namanya nih ya kayak sayur-sayur lontong gitu cuman ya pakai lontong ya sayurnya aja ini pakai jipang wortel baru ada ada apa namanya pakai bumbu kuning ya ada apa tadi mau dibilang coba ada pakai bakso ini baksonya tuh dia ini bakso nya tuh enak kali loh rasanya yang kemarin yang kemarin tuh beli belum habis-habis yonetnya tuh banyak aku makinnya dikit-dikit berhemat kayak gitulah ya hemat pangkal kaya tapi mama-mama ini suka jajan gitu loh ya antar jajan apa aja lah ya yang penting kok lapar makan makanya pokoknya cepat laparlah sekarang ini enggak dengar suara si adik ini kan beginilah kalau misalnya mamanya lagi rada-rada sibuk ada pun juga nyibuin entah apa ya kan orang ini suka kali kayak gitu Pak bisa nengok mamanya ontok gitu ini pakai bumbu kuning ya baru dikasih lengkuas daun salam jahe digeprek gitu aja udah baru nih masukkan bakso nya udah agak mendidih baru masukkan sayur-sayurnya nggak lupa dikasih gula sama garam udah itu aja sih bumbunya din ya itu aja terus disajikan dengan penuh cinta asik Oke ini itu habis masak ya nggak lupa ya biasa cuci piring gitu lah ya pokoknya ada piring cuci kalau ada waktu kalau nggak ada waktu ya udahlah tunggu si Bapak ini pulang kerja baru dicuci piringnya yang mana sepatnya aja kayak gitu lah ya Nah nanti kalau ada waktu dan ada ada ini apa namanya nih ini ada persi power ini dateng kita bakalan buat kuali lezen kita menjadi kuali skincelong sampai silau nah ini tuh diginiin aja itu si abang enak kali dulu makannya tuh hap-hap langsung habis mungkin langsung sepiring gitu kan jadi suakal aku masa ini karena itu makannya tuh manggap-manggap aja gitu loh nah itu dikasih fiber cream jadi praktis gitu kan aman damai sehat sejak terakhir nah kalau kalian baru apa barulah video aku ini ya memang agak-agak lawa-lawa gitu ya mama ini ngomong cuman cuman ya kayak gitu lah pokoknya ngerti lah ya kan Oh ya cece nya sekalian menghibur diri sendiri oleh diri sendiri dari kita untuk kita dan da apa sih gimana dari kita untuk kita kembali ke kita gitunya apanya nah makasih rumah yang udah nonton video aku yang segini ya semoga dapat menghibur juga menghibur aku kali lo oke sampai jumpa di video selanjutnya bye